Selamat datang di Belajanesia Channel Sekarang kita akan membuat topik yang berbeda Dari biasanya seperti brosur Sekarang kita akan membuat logo Tampilannya seperti ini Kita langsung saja pada tutorialnya Oke nanti kita akan bagikan Filenya disini berupa perancangannya Step by step mulai dari garis pertama Hingga sampai akhir dan bagaimana cara menggunakannya Mohon izin menyampaikan Desain logo ini kita buat seoriginal mungkin Dengan cara yang kita presentasikan Seperti ini Pada sampai pembuatannya Kita sudah coba dibandingkan di pencarian gambar Di image dan di pinterest Itu tidak ada yang sama Dan juga kita punya historinya Cara pembuatannya pada saat brainstorming Jadi insya Allah logo ini original Tapi tidak menutup kemungkinan Mungkin ada yang sama Untuk pembuatannya Bahkan untuk hasilnya Itu mungkin ada unsur ketidaksengajaan Karena kita juga punya histori Kita juga punya prosesnya Barinstorming sampai kita bisa Membuat logo seperti ini Maka dengan itikat baik Kita mencoba men-share Cara membuatnya Dengan ketentuan Tentu ini dibuat oleh Belajar Indonesia Channel Mohon diluruskan jika ada kesalahan Dari proses pembuatan logo atau video ini Kita lanjut pada pembuatannya Oke langkah pertama Kita buat dulu settingannya A4 Setelah itu Kita buat landscape Lalu kita to page Setelah itu Teman-teman Kita buat disini Ada graph paper Kalau tidak ada Ini sama dengan poligon Di bawah lingkaran Kita klik saja Disini isikan 10 Ini juga 10 Kita tarik Seperti ini Lalu sambil ditekan control Seperti itu Kita perbesar dulu Oke Kita juga bisa disamakan Ukurannya disini Teman-teman Kita kunci Masukkan untuk Tingginya Yaitu 210 Millimeter Oke Tekan huruf P Ya Seperti itu Setelah itu Teman-teman Bentuk yang ini Grid ya Kita ubah menjadi Guideline ya Tinggal kita tarik saja Seperti itu Ketika di zoom Ini sudah menjadi Biru menyala Pada tombol locknya Kita hilangkan saja Setelah itu Teman-teman Silahkan Kita akan gunakan Badger tool Ya Disini Pada Bagian bawah Disini ada Badger tool Kita Buat saja Langsung Untuk mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Disini secara otomatis Sudah Snap Sudah diberitahukan Caranya Teman-teman Kita klik dulu Disini Satu kali Disini juga Satu kali Setelah itu Pada bagian yang di atas Kita tarik Seperti ini Oke Kalau sudah Kita turun ke bawah Ini juga Kita turun ke bawah Dua kali Terus Kita turun ke sini Dan Nanti Teman-teman Kita akan rapihkan Setelahnya Kita buat pola dasarnya Dulu Oke Seperti itu Kita turun ke bawah Disini Oke Kita turun ke bawah Disini Lalu kita naikkan Naik dua kotak Seperti itu Oke Kita Seperti ini Oke Kalau sudah Teman-teman Kita perbesar dulu Untuk Outland-nya Disini kita bisa ambil Satu Oke Bagian atas Kita rapihkan dulu Disini Kita ambil Nodenya Yaitu Cup Cup itu Berarti bagian ini Bisa menjadi Lurus Ini bisa Dibuang Atau diluruskan Saja Seperti itu Oke Yang ini juga sama Kelentuk Maksudnya Kelengkungannya bisa disesuaikan oleh Teman-teman Kalau sudah Yang ini Kita Pilih saja Disini ada Smooth node Ya Smooth node Kita Simpan saja Yang ini juga sama Kita berikan Convert Nah ini kita turunkan ke bawah Seperti itu Oke Ini jangan terlalu Melebar Kita gunakan Lingkaran Untuk Oke Kita sesuaikan dulu Untuk besar Dan posisinya Kira-kira Sampai sini Ya Teman-teman Yang ini kita Turunkan ke bawah Dan Kita buat Sedikit Menikung Ya Oke Saya Menggunakan Fitur Sepertul Yang ada disini Oke Setelah itu Disini Sebeli melengkung Kalau di Corel Draw Kita Bisa Menggunakan Smooth mode Ya Seperti ini Dan untuk Bentuk Kepala Lingkarannya Bisa Disesuaikan Untuk Node-nya Atau untuk Point-nya Ya Seperti ini Mungkin Cara Pembuatannya Akan Berbeda Ketika Kita Menggunakan Illustrator Seperti yang Ada di Channel saya Tidak ada Maksud Apapun Hanya Untuk Barangkali Berbagai Dengan Berbagai Aplikasi Yang Dipresentasikan Mungkin Akan Lebih Mempermudah Hanya Itu Saja Setelah Itu Ke Bagian Bawah Yang ini Juga Sama Kita Gunakan Pet Dulu Lalu Gunakan To Smooth Ya Disini Yang Ini Juga Sama Kita Gunakan Convert Dulu Kita Gunakan Smooth Kalau Yang ini Kita Bisa Gunakan Simetrical Disini Jadi Simetrical Itu Bentuknya Akan Berubah Untuk Kedua Sisi Ya Kalau Semua Itu Hanya Melengkungkan Saja Kalau Simetrical Itu Merubah Menjadi Kedua Sisi Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Kita Buat Disini Untuk Sayap Ya Kita Coba Yang ini Kita Copy Apakah Bisa Seperti Illustrator Kita Ctrl C Ctrl V Seperti Itu Oh Tidak Bisa Jadi Semuanya Ikut Berarti Kita Harus Di Hapus Hapus Saja Kita Seleksi Saja Disini Kita Delete Ini Juga Sama Kita Delete Sebenarnya Teman Teman Tinggal Buat Saja Ya Menggunakan Karena Menggunakan Grid Akan Lebih Mudah Dengan Cara Yang Lain Bisa Dibuat Sendiri Atau Dibuat Seperti Ini Ini Juga Sama Kita Ctrl C Kita Ctrl V Turunkan Kebawah Oke Seperti Ini Bentuk Sayap Oke Bagiannya Ini Kurang Kebelakang Berarti Ya Seperti Grid Yang Ada Di Belakang Kita Rapihkan Lagi Diluruskan Oke Seperti Ini Teman Teman Untuk Bentuk Kepalanya Kita Tahap Selanjutnya Yaitu Kita Rapihkan Dulu Di Bagian Kepala Disini Harusnya Agak Bawah Ya Teman Teman Dan Kita Buat Disini Di Convert Menjadi Simetrical Saja Jadi Agak Sedikit Menonjol Di Bagian Atasnya Oke Oke Nanti Teman Teman Bisa Disesuaikan Saja Ya Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Akan Men Men Setting Dari Outline Ya Disini Tidak Seperti Di Illustrator Kita Tinggal Dibuat Saja Saya Sudah Coba Disini Harus Dipisahkan Dulu Ya Karena Style Yang Kita Buat Nanti Menggunakan Artistic Media Ini Kita Pisahkan Setelah Itu Kita Gunakan Move Tool Ya Lalu Kita Break Ini Menjadi Berpisah Dan Kita Coba Dulu Ini Yang Bagian Belakang Ini Kita Pisah Ya Oke Kita Break Lalu Kita Maksud Saya Kita Pisahkan Lalu Gunakan Mutul Dan Kita Break Ini Sudah Berpisah Selanjutnya Teman Teman Yang Ini Kita Berikan Beberapa Style Ya Bisa 12 Bisa 8 Dan Di Teman Teman Juga Bisa Mengisikan Dengan Angka Sendiri Bisa Disetting Disini Di Bagian Bagian Tikungannya Bisa Dilihat Ini Sudah Menjadi Tumpul Ya Dan Di Bagian Belakang Disini Supaya Lancip Kita Bisa Menggunakan Artistik Media Disini Bisa Dipilih Teman Teman Disini Kita Pilih Yang Menuju Yang Lancip Ya Kira Kira Seperti Ini Lalu Pilih Menggunakan Move Tool Dan Kita Flip Ya Itu Menjadi Terbalik Kalau Kurang Cocok Teman Teman Bisa Memilih Bagian Yang Lain Misalkan Yang Ini Yang Lebih Lancip Lagi Dan Setelah Itu Kita Objek Yang Ini Ya Kita Break Ya Maksudnya Di Break Itu Kita Ubah Menjadi Objek Biasa Karena Ini Masih Menjadi Outline Kita Harus Diubah Menjadi Objek Biasa Caranya Gunakan Artistic Media Lalu Bisa Diklik Bagiannya Dan Kita Dibrik Saja Kalau Kalau Sudah Merasa Cukup Tapi Kalau Untuk Ketebalan Dan Lain Lain Bisa Disesuaikan Dulu Kalau Sudah Sesuai Kita Break Aja Kalau Dibrik Aja Nanti Ada Outline Ya Disini Hasil Dari Artistic Media Kita Buang Saja Oke Kita Pas Kan Dulu Iya Seperti Ini Kalau Sudah Teman Teman Bagian Ini Juga Sama Ini Bukan Dibrik Tapi Di Expand Atau Outline Object Supaya Nanti Bagian Yang Ini Dengan Bagian Yang Ekor Itu Bisa Digabungkan Dengan Well Seperti Itu Kita Coba Dulu Beli Duru Warna Abu Abu Warna Hitam Tetapi Tidak Terlalu Pekat Hitam Ini Kita Buang Ini Kita Buang Otomatis Menjadi Bentuk Seperti Ini Selanjutnya Teman Teman Di Bagian Saya Bagian Atas Sama Hal Seperti Yang Tadi Kita Gunakan Artistic Media Pilih Yang Menurut Kira-kira Teman Cocok Kita Tambahkan Style Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Tambahkan Juga Ini Juga Sama Kita Tambahkan Juga Untuk Diubah Menjadi Outline Teman Teman Disini Ada Convert To Car Plus Kita Coba Apakah Bisa Menjadi Convert Car Plus Tetap Masih Dalam Bentuk Outline Jadi Tetap Kita Harus Dibrik Saja Klik Kanan Pada Objek Nya Harus Aktif Dulu Ya Objek Nya Disini Lalu Pilih Artistic Media Sebentar Klik Klik Kanan Saja Lalu Dibrik Ini Juga Sama Klik Kanan Lalu Dibrik Ini Juga Sama Klik Kanan Lalu Dibrik Seperti Itu Oke Ini Semuanya Kita Bisa Hilangkan Untuk Outline Ya Seperti Itu Ini Juga Sama Ya Outline Ini Ada Oke Selanjutnya Kita Hilangkan Dulu Bagian Yang Tidak Perlu Termasuk Grid Disini Kita Hilangkan Dulu Dan Sekarang Tinggal Kita Tambahkan Untuk Background Kita Pilih Warna Orange Saja Hilangkan Outline Kita Turunkan Ke Bawah Klik Kanan Order To Back Of Layar Ada Kita Beri Warna Putih Oke Kita Naikkan Ke Atas Sambil Di Perkecil Teman Teman Seperti Ini Menekan Sip Lalu Tinggal Kita Berikan Deskripsi Disini Nama Logonya Saya Berikan Nama Hybar Hybar Itu Memang Bahasa Dari Bahasa Sunda Hybar Hybar Terbang Supaya Sedikit Leneh Juga Kita Beri Nama Hybar Aja Dan Dengan Tagline Disini Untuk Jasa Jelajah Kita Bersama Jadi Maksudnya Ini Adalah Diambil Dari Gambar Merpati Yang Filosofinya Mungkin Merpati Post Seperti Itu Yang Membawa Barang Atau Membawa Surat Dan Sekarang Karena Sudah Diperlakukan Untuk Jasa Jelajah Juga Seperti Itu Jadi Bahannya Disini Penuh Membawa Kantong Barang Dan Ini Merpati Post Seperti Itu Filosofi Sederhana Saja Sambil Belajar Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyiksikan Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Di-download Untuk Perancangannya Terima Kasih Mohon Mohon Atas Segala Kurangannya Salam Belajar Nasi Channel Altyaz Sena Nadu